Halo-halo-halo, kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persip Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dua pemainnya dipanggil Timnas, komentar Bojan Hodak jadi sorotan. PSSI memanggil 23 nama untuk mengikuti pemusatan latihan jelang piala AAFF U23 2023. Dari sekian pemain yang dipanggil, ada dua penggawa Persip yang dilirik oleh Shin Tae Yong. Kedua pemain tersebut adalah Roby Darwis dan Bekham Putra Nugraha. Rencananya pemusatan latihan digelar pada 10 Agustus 2023 di Jakarta. Kompetisi piala AFF U23 2023 sendiri menurut rencana akan mentas pada 17 hingga 26 Agustus di Thailand dan Indonesia berada di grup B bersama Tomor Leste dan Thailand. Pelatih Persip, Bojan Hodak pun menanggapi pemanggilan kedua pemainnya ke Timnas U23. Menurutnya, jika memang semua klub melepas pemain untuk membela Timnas, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa yang harus rela untuk membiarkan Bekham dan Roby memenuhi panggilan. Bagi saya, jika itu agenda FIFA maka kami tentunya mempertimbangkannya. Tapi saya mengikuti semua untuk mengikuti peraturan yang ada. Jika semuanya bicara bahwa harus melepas pemain, saya tak punya pilihan. Ujar Bojan dalam jumpa persusai laga melawan Persis. Dengan pemanggilan ini, maka kedua pemain tersebut harus absen membelapersip di beberapa laga. Partai yang sudah pasti dilewatkan adalah ketika menjamu Barito Putra pada minggu 13 Agustus mendatang. Absennya, kedua pemain ini juga tentunya membuat pusing Bojanhoda. Karena ada regulasi mewajibkan seluruh tim memasang pemain U23 sebagai starter dan bermain paling tidak selama 45 menit. Sedangkan Persis juga saat ini sedang tidak bisa diperkuat Kakang Rudianto karena mengikuti pendidikan kepolisian. Manuel Pres terciduk ada di Bandung. Gabung Persis lagi. Meski telah memutuskan berpisah dengan Persis, mantan asisten Louis Mila, Manuel Prince Caskalana terpantau berada di Bandung. Akankah ini tanda-tanda ia akan kembali ke Persis? Manu terciduk menghadiri kegiatan haul ke-9 AI Biotik digelar oleh Viking Persis Club di Gorsaparwa, kota Bandung, Rabu 9 Agustus. Bahkan, ia tampak mengikuti seluruh rangkaian acara tersebut. Manu yang hadir mengenakan kaos hitam dan celana panjang hitam, dengan tetap mempertahankan rambut pirangnya yang diikat. Tampak ditemani oleh rekannya yang juga berasal dari Spanyol untuk kembali bertemu para Bobotoh dalam acara tersebut. Keduanya pun tampak berbaur bersama ratusan Bobotoh hingga acara selesai. Ia mengaku, tujuannya masih berada di Bandung karena masih menyukai kota Bandung, terutama mencintai para Bobotoh. Ia pun menjelaskan, meski tidak begitu mengenal tentang sosok AI Biotik, namun sangat menghormati almarhum sebagai pemimpin dan tokoh penting dari para Bobotoh, khususnya VPC. Saya sangat menghormati para Bobotoh dan turut berduka cita karena pemimpin yang juga sosok penting mereka telah meninggal dunia. Maka, saya menunjukkan rasa hormat saya kepadanya dan juga untuk semua Bobotoh, ujarnya. Manu mengatakan, meski sudah tidak lagi menjadi bagian dari tim Persib Bandung, namun ia mengaku selalu memperhatikan terkait situasi yang dialami Maung Bandung, baik di dalam maupun luar lapangan. Oleh karena itu, ia berpesan agar para Bobotoh untuk tidak pernah berhenti dalam mendukung Persib apapun situasi yang dialami tim Pangeran Biru. Saya berharap agar Bobotoh selalu memberikan dukungannya untuk Persib terlepas dari Persib saat menang, kalah, atau imbang tetaplah dukung Persib. Karena itu adalah sesuatu hal yang penting sebagai rasa dari cinta semua orang untuk Persib, katanya. Namun dalam wawancara tersebut, ia tak menjelaskan masa depan karir kepelatihannya. Sangat disayangkan, Persib harus kehilangan pelatih seperti Luis Mila, Manuel Perez Cazcalana, dan Carlos Rodriguez. Sejak kehadiran ketiganya, Persib mampu menjadi tim yang tampil kolektif dengan memecahkan rekor 15 laga tanpa kekalahan pada musim lalu. Terima kasih telah menonton!